Assalamualaikum sahabat kasano kali ini bunda akan share manfaat cabai jawa siapa nih yang belum tau apa itu cabai jawa nih kayak gini nih cabai jawa itu kamu pernah liat gak cabai jawa nya cabai jawa ini juga ada yang menyebutnya dengan nama puyang kalau di tempat kamu namanya apa ya kalau di tempat aku sih panggilannya cabai jawa nah cabai jawa ini tuh biasanya pohonnya merambat kayak di rumah bunda tuh dia tumbuh di pagar gitu jadi merambat di pohon ada juga yang dia tumbuh di pohon dan biasanya itu dia tuh berbuah terus gitu kalau di rumah bunda itu biasanya kalau udah buahnya matang atau merah-merah atau warnanya kayak agak keorenan kecoklatan gitu itu langsung dipanen dan nanti itu dijemur sampai kering baru deh kalau udah kering dan dikumpulin udah agak banyak baru dijual nah buat kamu-kamu nih sahabat kasano yang belum tau manfaat cabai jawa bunda akan share buat kamu bunda kutip dari website kontan.co.id bahwa cabai jawa itu bukanlah cabai yang digunakan untuk bahan membuat sambal cabai jawa merupakan tanaman herbal tanaman cabai jawa banyak dibudidayakan di pekarangan rumah cabai jawa juga banyak tumbuh liar di hutan mengutip Wikipedia tanaman cabai jawa tumbuh merambat daun cabai jawa berbentuk bulat telur dengan ujung runcing sedangkan buahnya berbentuk bulat panjang dengan ujung mengecil mengutip dari buku berjudul sehat cantik alami berkat hasil bumbu dapur cabai jawa berhasil menghangatkan dan mengurangi rasa sakit cabai jawa mengandung piperin, asam palmitik, asam tetrahidropiperik, piperidin, minyak atsiri, dan sesamin kandungan tersebut membuat cabai jawa dipercaya bisa mengobati sejumlah penyakit nah, berikut manfaat cabai jawa untuk kesehatan tubuh satu, itu digunakan untuk merdakan gangguan lambung minyak atsiri dalam cabai jawa bermanfaat untuk menguatkan lambung dan memperbaiki sistem pencernaan yang kedua, untuk sakit gigi setiap orang pasti merasa tidak nyaman dan kesakitan saat menderita sakit gigi sakit gigi bisa diredakan dengan mengkonsumsi obat kimia ada opsi lain, yaitu kamu bisa menggunakan cabai jawa untuk meredakan sakit gigi kamu cukup berkumur dengan rebusan daun cabai jawa untuk meredakan nyeri sakit gigi jadi, daun cabai jawanya itu direbus baru nanti dipakai untuk kumur-kumur yang ketiga, untuk batuk batuk penyakit yang disebabkan karena virus dan bakteri cabai jawa efektif meredakan batuk bila dikonsumsi dengan cara yang benar untuk membuat ramuan herbal, pereda batuk dari cabai jawa cukup mudah kamu siapkan 6 buah cabai jawa kering plus 1 sendok makan madu kamu cuci aja cabai jawa keringnya tadi lalu ditiriskan, kemudian dihaluskan setelah itu, kamu campurkan cabai jawa dengan madu dan dikonsumsi sekaligus kemudian, yang keempat itu untuk asam urat cabai jawa baik dikonsumsi oleh penderita asam urat tinggi untuk merasakan manfaatnya kamu siapkan 2,5 gram akar cabai jawa kering dan 3 gelas air kemudian, cuci akar cabai jawa sampai bersih kemudian dipotong-potong kecil-kecil kemudian direbus akarnya tadi sampai menyisakan 1 gelas air kemudian didinginkan lalu dibagi menjadi 2 dan diminum air rebusan cabai jawa tersebut 2 kali sehari jadi sekali merebus itu nanti disisakan kayak 1 gelas gitu loh terus nanti dibagi jadi setengah gelas, setengah gelas lalu diminum deh 2 kali sehari misalkan pagi dan malam kemudian darah rendah kamu penderita tekanan darah rendah cabai jawa bisa jadi solusinya kamu cukup konsumsi 1 sendok madu yang dicampur dengan 6 buah cabai jawa kering yang sudah dihaluskan catatan menurut website kontan.co.id perlu diketahui perempuan hamil sebaiknya tidak mengkonsumsi cabai jawa sebab tanaman herbal ini bisa memicu keguguran dan cacat lahir nah itu manfaat cabai jawa yang bunda kutip dari kontan.co.id jadi kalau kamu pengen baca juga kamu buka aja website kontan.co.id dan kamu bisa cari tentang cabai jawa oke sahabat kasano udah setia dan udah selalu nonton video-videonya bunda bunda akan share lebih banyak lagi video-video yang bermanfaat jangan lupa untuk ditonton video yang lainnya juga ya terima kasih sudah nonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum